Sekor buaya berukuran 3 meter diamankan oleh petugas bandara di kawasan Apron Kargo Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Selasa. Sementara itu petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon berukuran 30x60 cm yang berada di jemuran rumah seorang warga di Jalan Kaliurang, Klojen, Kota Malang. Petugas Bandara Internasional Batam mengamankan sekor buaya berukuran 3 meter di kawasan Apron Kargo Bandara Internasional Hang Nadiem Batam Selasa 17 Oktober lalu. Setelah ditangkap buaya yang diketahui berjenis petunia itu langsung dievakuasi ke penangkaran buaya yang berada di Kabupaten Lingga. Menurut keterangan petugas padarabu dalam penangkapan buaya tersebut tidak mengganggu operasional bandar udara sebab lokasi kejadian berjarak 3 km dari terminal penumpang. Petugas pemadam kebakaran Kota Malang mengevakuasi sarang tawon yang berada di jemuran rumah warga di Jalan Kaliurang, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Meski sempat mengalami kesulitan karena lokasi yang sempit dan berada di atas atap rumah warga, petugas berhasil mengevakuasi sarang tawon berukuran 30 x 60 cm itu. Pemilik rumah mengaku bahwa sarang tawon ini ditemukan saat dirinya hendak membersihkan jemuran di lantai dua rumahnya yang sudah lama tidak terpakai. Ia pun kaget melihat sarang tawon berukuran besar berada di jemuran dan langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.